Kementerian PUPR menyiapkan lahan seluas 700 hektare di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP Ibu Kota Nusantara. Nantinya, 700 hektare lahan ini merupakan lokasi para investor menanamkan investasinya di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Dijadwalkan, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, akan mengajak para investor melihat langsung progres pembangunan IKN Nusantara pada Februari tahun 2023. Dilansir dari kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono kepada wartawan di lokasi proyek Sodetan Sungai Ciliwung, Cipinang, Jakarta Timur, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Basuki mengatakan, kunjungan kepala negara ke IKN Nusantara ini dalam rangka persiapan mengajak investor meninjau lokasi Ibu Kota baru itu. Nantinya, para investor akan diajak ke lokasi inti IKN. Sebelum agenda tersebut dilakukan, pemerintah akan mempersiapkan dulu lahan seluas sekitar 700 hektare untuk dipresentasikan kepada investor. Basuki mengungkapkan, dirinya akan meninjau dulu kesiapan lahan itu. Basuki pun menambahkan, saat ini belum ada kendala berarti dalam pembangunan fisik di IKN Nusantara. Pemerintah sendiri sedang menyelesaikan sejumlah infrastruktur. Diberitakan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Kepala Bapenas, Suharso Mono Arfa meninjau langsung pembangunan lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur pada Sabtu, tanggal 21 Januari tahun 2023. Terdapat sejumlah titik yang diatinjau tahapan pembangunannya, terutama di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Suharso mengatakan, terdapat delapan titik pembangunan di KIP yang sedang difokuskan untuk dibangun. Titik pembangunan tersebut meliputi hunian pekerja konstruksi, Gedung Kementerian Koordinator I, Gedung Kementerian Koordinator II, Gedung Kementerian Koordinator III, Gedung Kementerian Koordinator IV, Istana Negara dan Lapangan Upacara, Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I dan Rumah Tapak Jabatan. Katanya, dari keterangan Instagram at Suharso Mono Arfa, dikutip Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023. Kemudian, pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara telah dimulai November tahun 2022 dan ditargetkan selesai pada Oktober tahun 2024, dengan kontraktor PT Wijaya, Karya, Wika.